Pada kemana nih anak-anak, kok gak ada yang nongkrong kesini sih, apapada ke warkop ya, hmm Hai nak, loh nenek siapa, malem-malem gini kok keluar Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin memberimu apel ini Eh, apel apa tuh? Ini adalah apel yang bisa bikin kamu bahagia Maksudnya? Saya tahu, kamu pasti menyukai seseorang wanita Jika saya lihat, kamu adalah anak yang gak punya masa depan Saya bisa membantumu, mendapatkan pujaan hatimu Hmm, caranya gimana tuh? Ini, terimalah, jika kamu pegang apel itu, maka kamu sudah memberikan aura positif ke apel itu Dan jika kamu berikan ke seseorang, lalu orang itu memakannya, maka ia akan tergila-gila sama kamu Wih, yang bener nih Saya berani jamin, kalau kamu gagal, saya akan berikan lagi sebagai jaminan Terus kalau gagal, gimana cara nemuin nenek? Saya sekarang tinggal di perbatasan cerita warga dengan karang tengah Agak masuk ke hutan, ada sebuah rumah, disanalah saya tinggal Oh, oke, oke, siap Tapi, ini masih masa promosi Efeknya cuma berlaku 12 jam Setelah 12 jam, orang yang kamu suka akan kembali ke keadaan normal Kalau kamu mau yang permanen, kamu harus membelinya Berapa harganya? Harganya, gak bisa kamu bayar pakai uang Pakai apa? Kamu coba saja dulu Kalau kamu berhasil, baru kita buat perjanjiannya Oke Gak apa-apa deh, 12 jam doang Yang penting, dalam 12 jam, gue bisa mesra-mesraan Kira-kira mau gue kasihin ke siapa nih ya, apelnya Amel apa Siska ya? Amel cakep sih, manis, imut, putih Tapi Siska lebih bohai Jadi bingung nih gue, siapa ya? Ah, gue kasih ke Amel aja deh Dia kan lebih deket Kalau Siska rumahnya aja gue gak tau Oke deh, waktunya beraksi Mel Ada apa lagi, Jok? Ini Mel, gue bawain apel buat lu Kemarin pisang, sekarang apel Ada apanya lagi nih? Enggak Mel, ini mah sebagai permintaan maaf aja sama lu Karena kemarin gue mau ngerjain lu Enggak percaya gue Ya terserah lu sih Mel Yang penting itu murni Dari hati gue Pengen ngasih apel itu sama lu Yaudah, makasih Oh iya Mel Jir, yaudah Terserah lu aja deh Mel Yang penting sebentar lagi Lu bakal tergila-gila sama gue Hehehe Halo Yuk Halo Kak, gimana? Gue udah di lokasi nih Tempat latihan barunya juga udah selesai Kayaknya kita bisa fokus latihan disini Oh, oke deh Bentar lagi aku kesana, Kak Oke Yuk, yuk Eh Mel, ada apa? Lu doyan apel enggak? Doyan? Kenapa? Lu mau ngasih apel? Iya nih Kalau lu doyan, mah Wah, makasih Yaudah, gue cabut dulu ya Gue lagi buru-buru nih Eh, iya deh Gue belum ngomong padahal Itu apel dari si Harjo Gak apa-apa deh Mudah-mudahan aja Tuh apel gak ada apa-apanya Kamu nyeng? Iya, ada apa? Udah dengar belum kabar Kak Dinda? Jir Kok jir sih? Yaudah kalau kamu yang gak mau dengar Bye Woy, apaan? Tuh kan penesaran Ada apa emangnya? Uci dapat kabar kalau Kak Dinda batal tunangan Eh, kenapa? Katanya tuh Kak Dinda gak suka sama calonnya Loh, bukannya Dinda Mamanut ya? Sama calon dari bapaknya Dulu mah kan alesannya gitu Sekarang mah udah kenal kamu nyeng Beda lagi ceritanya Hmm Cie, dia senyum-senyum sendiri Cie, cie Apaan sih lo? Pak, kamu yang senyum-senyum Pak Woy, apaan sih lo? Gak jelas Tapi, tapi Tapi itu loh Pak Cie, udah lo woy Cie, cie Pak Woy, woy, woy Kenapa sih Kak? Lo gak usah ngadu apa-apa dah sama bapak Gak penting banget sih Yaudah, hantar Uci dulu yuk Kita Rucing gak ngomong Hantar kemana? Hantar Uci beli bunga Buat hiasan di kamar Uci Emang lo gak tau tempatnya? Tempat yang biasa tutup Kak Yang satunya itu kan jauh Uci gak bisa naik motor kamu nyeng Yaudah deh, ayo Kak Budi kayaknya mau pulih lagi nih kemampuannya Kasih nilai doang Hmm, Yuki kasih 6 deh Yih, kok 6? Untuk masalah serangan sih udah lumayan Untuk masalah speed pukulan tuh yang masih kurang Powernya sih udah lebih kuat dari aku Dan yang terpenting tuh pertahanannya Kak Kak Budi pas nyerang masih cuma fokus nyerang aja Tanpa mikirin kalau pertahanannya lemah Iya sih, gue juga ngerasa gitu Padahal dulu gue bisa ngehindarin serangan dari segala arah Aku inget kata Jong pernah bilang gini Dunia berputar bro Nah, iya betul Dia juga bilang gitu ke gue Ini ngomong-ngomong berapa nih biayanya? Biaya apa? Biaya ngelatih gue Ah, gak usah kok Ya jangan gitu, biar gue bayarlah Lu kan waktunya juga kemakan buat ngajarin gue Gak apa-apa Kak Aku suka kok ngajarin Kak Budi Lagian udah terbayarkan dengan waktu berduaan sama Kak Budi gini Jir, bayar-bayar dah Kayaknya duit aja mau bayar Ya ntar gue cariin Kalau mau bayar, gak usah pake duit deh Ah, gue gak mau jadi pacar lu Ya gak usah jadi pacar Terus, bayar pake apa? Cium Di? Ah, kagak Ah, bercanda Kak Eh, bentar Apelku mana ya? Tadi bawa apel deh dari Amel Perasaanku taruh sini Ini nih Oh, iya Makasih Kak Kak Budi mau? Enggak ah, lu makan aja Oh, yaudah Kak Budi Ada apa? Kak Budi ganteng deh Eh, lu kenapa? Kak Budi Loh, loh Woy Kak Budi Mau gak jadi pacarku? Woy Apa-apaan nih? Kak Budi I love you, Kak I love you, Kak Woy, jir Lu ngapa yuk Kak Budi Ihh Woy Waduh Kesambet apa nih, Boca Ah, gue kabur aja deh Eh, Kak Budi Tunggu Woy Yuk Stop Kak Budi Tunggu Eh, itu Kak Budi kenapa dikejar-kejar Kak Yuki? Mereka lagi latihan bela diri Biarin aja Mungkin emang begitu konsepnya Oh Jir Kok sampai malam gini Amel belum dateng juga ya Ah, gimana sih itu nenek-nenek Katanya apelnya bisa bikin orang tergila-gila Kok ini Amel gak tergila-gila Dia kan udah janji sama gue Kalau gak berhasil Gue boleh minta lagi Gue samperin aja deh Ini bukan ya tempatnya Katanya sih sekitar sini Kayaknya sih iya Ini nih rumahnya Gak ada rumah lain juga sih Permisi Permisi Nek Nek-nek Hei Bagaimana Apakah berhasil Berhasil apanya Nihil Gak berhasil sama sekali Mustahil Apa kamu sudah kasihkan apel itu ke orang yang kamu suka Udah nek Tapi dia gak tergila-gila tuh Hmm Anih sekali ya Padahal Apel itu bisa membuat orang jatuh cinta Kalau dimakan Hanya dalam hitungan detik Mana nek Katanya kalau gagal mau ngasih lagi Ya 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 Tunggu sebentar Saya ambilkan Oke Ini Kalau gagal lagi gimana nih Kali ini Gak mungkin gagal Mungkin kemarin saya salah memilih apel Serius nih Bakal berhasil Saya jamin 100% berhasil Kalau gagal Saya jamin gak akan gagal Terus kalau gagal Anak gak tau diri Kalau gagal saya kasih lagi nanti Oke Kayaknya Saya salah milih target Mel Mel Ah Mel Apa lagi Jok Nih Mel Gue bawain lagi apelnya Hehehe Udah Jok Gak usah repot-repot Udah gak apa-apa Gak baik loh Nolak pemberian orang Ya Tapi Guanya risih Santai aja kali Mel Elu tuh santai Gua mah gak bisa santai Kalau diganggu elu Gua gak ganggu kok Mel Gua cuma lagi pengen ngasih apel aja ke elu Yaudah deh Makasih Jok Oke Dimakan ya Pak Yuk Eh iya Mel Loh Kayaknya Lo mes amat Yuk Gak kayak biasanya lu Iya nih Agak pusing kepala gua Oh Ini Jok Gua Mau ngasih apa lagi Buat elu Eh Ya emangnya lu kemarin kenapa Gak tau kak Aku gak inget Itu tuh tiba-tiba banget Jangan-jangan tempat ini angker lagi Ah Gak tau dah Iya Kayaknya kesambet lu sama penunggu tempat ini Lagian kita baru disini dan langsung berisik sih Hmm Terus Gimana nih latihannya Aku agak gak enak badan Yaudah Hari ini lu istirahat aja Biar gue latihan sendiri Hmm Oke deh Oh iya Ini kak apelnya Kak Budi makan aja Aku lagi gak nafsu makan Apel dari Amel lagi? Iya Si Amel tuh main amat ngasih apel dua hari berturut-turut Sini deh Eh Kak Budi Kak 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 Baik-baik aja kan Yuk Lu cantik banget sih Eh Makasih Lu tau gak Lu tuh Cewek paling cantik yang pernah gue temuin Eh Kak Budi bisa aja Lu mau gak jadi pacar gue? Eh Aku mau banget kak Kak Budi Kak Budi baik-baik aja kan Eh Stop kak Kenapa yuk? Wah Kayaknya ada yang gak beres nih sama kak Budi Yuk Gue suka sama lu yuk Eh Kak Budi Oke Oke Wai Yuk Wai Tunggu Lagi gak enak badan gini malah dikejar-kejar sama kak Budi Aduh Padahal tadi momennya bagus banget Kenapa gue malah kabur sih? Haaah Hilang sudah deh kesempatan Kak Budi masih ngejar-ngejar gak ya? Aduh Gue harus kuat mental nih Huh Ini momen bagus banget Gue harus berani Kapan lagi ya kan ciuman sama kak Budi? Eh Eh Nah Itu kak Budi Yuk Tunggu Oh Tarik nafas panjang Haaah Yuk Yuki Hah Kagal lagi Iya Gimana sih Katanya dijamin 100% berhasil Yaudah nih Kamu coba lagi Ya Buset Jok Ngapa sih lu? Yaudah Pokoknya itu buat lu Pokoknya Besok Gak usah bawa-bawa lagi deh Ya kita lihat aja nanti Intinya Gue mau ngasih apel itu spesial Buat lu Mel Harjo Harjo Yaudah Mel Gue mau pulang dulu ya Terserah lu dah Jok Makasih ya Mel Lu gak apa-apa Yuk Gue gak apa-apa kok Mel Cuma Emang lagi gak enak badan aja nih Oh gitu Ya Yaudah deh Mudah-mudahan Lu Cepat membaik ya Yuk Iya Mel Makasih ya Beneran nih Buat gue Iya Mumpung ketemu sama lu Gue lagi gak nafsu makan Mau nolak pemberian Amel Gak enak Oke deh Makasih kalau gitu Yuk Iya Tok Rejeki emang gak kemana-mana Lagi nungguin anak bos Malah dapet apel gratis Yuk Tok Stop Tok Tolong Tolong Yuk Tunggu Nih Oke Makasih Jok Kayaknya Keadaan lu makin parah Yuk Nih Ya Yuk Oh Jangan-jangan Karena makan apel ini Gue inget Pas makan apel ini Gue langsung hilang kesadaran Lu juga Yuk Waktu lu makan apel ini Lu langsung ngebleng Untung dari kemarin Gak lu kasihin ke orang lain Iya Kak Eh Lu pulang aja deh Yuk Keadaan lu kayaknya kacau bener Iya nih Gara-gara makan apel itu Ngejar-ngejar Kak Budi 12 jam Terus Dikejar-kejar Kak Budi 12 jam Abis itu Dikejar-kejar Anto pula Sampai 12 jam juga Capek Capek bener Haduh Lagian lu ngapa kasihin ke gue sih Gue juga sadar-sadar Kaki pegel bener nih Sama Tok Kamret bener dah Mending ditanyain aja Itu apel dapet dari mana si Amel Bentar Mending bawa dulu ke Munyeng Ya kalau mau tau asalnya mah Tinggal tanya aja langsung ke Amel Bud Gue kepikiran sama apel ini Kok bisa sih bikin orang tergilagi-gilagi itu Takutnya ada penyihir lagi berkeliaran di sekitar kita Tok Siapa tau Munyeng mau cari tau Iya juga sih Yaudah yuk Ayo gue antar pulang Mombong gue mau jemput anak bos Biar sekali jalan Ayo deh Ngeri juga sih Ya itu Nyeng Coba aja lu cari tau Iya Bud Gue bakal tanya ke Indra Mungkin Indra tau Masalah hal-hal mistis gini Yaudah Nyeng Gue mau ke rumah Amel dulu Mau nanyain dapet dari mana tuh apel Kabarin gue ya Kalau udah tau Oke Nyeng Yaudah Gue juga mau ke tempat Indra aja sekarang Mau kemana kak Epo amat sih lu G Eh ada apel nih Hmm Aneh juga sih ini apel Kok bisa ya Eh Din Liat-liat mas Munyeng Kalau jalan Iya Din Mas Munyeng mau kemana Ini Din Eh mau Ini nih Ini apel nih Wah beli dimana nih Bagus apelnya Eh enggak Itu dari si Budi Eh si Amel Eh itu Buat Dinda ya Oh iya gak apa-apa Makasih Eh jangan Itu Din 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 Mas Munyeng Mas Munyeng Mau gak jadi suamiku Eh Din Mas Dinda cinta banget sama Mas Munyeng Loh Din Eh Din Mas Munyeng I love you Waduh Eh Wah Mas 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 Anjir Kok jadi gini ya Urusannya Wah kacau Aduh Kenapa gue kabur ya tadi Ah sial Sial Eh enggak 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 Itu pelet Gue gak mau Dinda suka gue Karena pelet Mas Tunggu Dinda Mas Lah Si Munyeng Apa Dato Om Mas Munyeng Ada enggak Oh ada Din Tadi masuk Dalam Kamu masuk aja Temuin Makasih Om Tunggu Si Dinda Sini Anjir Kacau Kacau Wah Jangan sampe nih Orang pada liat Dinda kayak gitu Bisa-bisa Ntar Pak Tony ngira Dinda diguna-guna Sama gue Kamu Yeng Eh Cik Ngapain lo disini Gue cik Gak nungguin Kamu Yeng Dari tadi Eh Lo mau ngapain Kamu Yeng Ganteng Deng Anjir Woy Kenapa lo cik Uci suka sama Kamu Yeng Kamu Yeng mau ya Jadi pacar Uci Woy Gak bang lo Mas Munyeng Ih Jangan lari dong Dinda kan capek Ngejar mas Munyeng Kamu Yeng Kamu Gak bisa jalan Apa Kayak anak kecil Aja sih Masuk luar rumah Lari-larian Kamu Yeng Mas Tunggu Dinda Mas Ada apa Sebenernya Nih Terakhir Gak usah Balik lagi Tidak Hmm Gue jadi curiga Kalau selama ini Amel gak makan Apel yang gue kasih Kali ini Gue harus bisa Mastiin Apelnya dimakan Loh Kalian lagi pada Ngapain disini Gue diomelin Gara-gara telat Jemput anak bos Gue Gara-gara lu Badan gue juga pada Pegel nih Lari-larian Dikejar Yuki Terus Ngejar Yuki Dinda Sama Uci sakit tuh Gara-gara lu juga Yuki juga sakit Nah Ngapapada nyalain gue Ya gara-gara apel yang lu pegang itu Loh Apa hubungannya bud Apa hubungannya Apa hubungannya Sini Biar lu ngerasain Biar lu ngerasain Kayak kita Eh bud Bud Lu makan nih Biar ini Biar tau rasa dia Bukan gitu bud Gue dapet petunjuk Cara kerja apel itu Gimana tuh Siapapun yang megang apel itu Terus dimakan Sama orang yang dia kasih Nah orang itu Bakal langsung jatuh cinta Sama orang yang kasih Eh Hai bud Kok kamu cantik banget sih Wah anjir Peluk aku dong bud Budi Tolong Kampret bener Kenapa lu gak ngomong dari awal nying Gue kira Lu udah tau cara kerjanya Gue gak mikir sampe kesitu Gue lagi emosi nying Yaudah Kita tunggu harjo sadar deh Abis itu Kita tanya Dia dapet dari mana itu apel Parah Jiji bener gue Pasti harjo ngejar ngejar Yeh Ya gue mana mikir nying Kalau itu tuh penyihir Gue mah liatnya dia kayak mak lampir Ya itu Jok Malah hampir Penyihir Sama aja Jok Apapun itu yang jelas Kita harus tangkap dia Ini jelas-jelas Bisa membahayakan kita Iya Jok Lu gak inget kasus tumbal proyek apa Iya sih bud Yaudah Mending antar kita Jok Ketempatnya Oke deh Terset Banyak amat nih apel Kita musnahin aja bud Betul Atau kita bakar aja sekalian tempat ini Harusnya gak ada rumah disini Liat Banyak benda-benda mistis Dia pasti bakal jadi ancaman buat kita Kalau dibiarin Gue setuju Ayo Oke Untung saja aku segera menyadari kedatangan mereka Kurang ajar Mereka membakar rumahku Kalian tunggu saja Aku pasti akan balas dendam Kita tunggu tanggal mainnya Ternyata bener Dari kemarin-kemarin Yang makan apelnya tuh Bukan amel Pantesan aja Gagal mulu Tapi ngomong-ngomong Apelnya beneran nih Bisa bikin orang jatuh cinta Hehehe Ya walaupun cuma 12 jam sih Untung Tadi pas nemuin apelnya Di rumah nenek lampir itu Gue nyomot satu Hehehe Masih ada satu kesempatan lagi Kali ini gue harus paksa amel Buat makan apelnya Hehehe Nah kebetulan nih Jok Gue lapar Malem-malem paling cocok nih Makan apel Tau aja lu Jok Loh pak Tau lelah Tau lelah Tau lelah Tau lelah Tau lelah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax